T Alat Kayaknya kita ketemu di MILES 2003, 2002, sekitar tahun itulah ya Saya lagi kerja di MILES Lagi lagi ngapain tapi yang pasti ya bisa ada Iya, ada perjalanan tuh kita dari, jadi kami dari tim ke Semeru, itu naik bis kecil, bis kop aja, ber berapa ya? 20 ya, sekitar 20 lah kru dan pemainnya, aktornya. Ada anak kecil si Kara itu juga yang waktu itu umurnya mungkin 6 tahun, ada ibunya, yang kebetulan keluarganya lah dia juga, semua itu. Kita satu keluarga belum pernah naik bunuh ya? Iya, terus ya udah perjalanan ke Malang itu naik kop aja, satu jam pertama kenal potnya copot, asapnya masuk ke dalam bis. Ya kita keluar sebentar, makan-makan, terus tapi jalan lagi, kenal potnya beres. Sudik lah. Bertemu lagi dengan saya Kesa di acara, Kesa Show, acara yang perlu dengan sensasi ke Moskow, makan terasi. Kesa Show penuh sensasi. Selamat siang. Oke? Oke? Selamat siang. Mbak. Pertanyaan mudah. Dari kapan mulai makan petasan? Nah, skrip itu emang bukan bentuknya kayak skrip film 70 menit, 70 alaman gitu. Enggak juga sih. Skripnya emang kayak 10 alaman gitu ya. Kayaknya potongan-potongan cerita gitu. Saya, Ledia, Dede, Panca, itu Cina, minoritas ya. Kameramennya aja, walaupun dia Arab, tapi ya minor juga lah ya, Arab ya. Kita anggap minor juga lah ya gitu. Di antara Cina-Cina. Jadi, kita mengeksplore itulah. Bagaimana sih kita rasanya gitu, obrolan mengenai menjadi Cina itu nggak keluar. Di keluarga, di temen, kita terima-terima aja gitu, jadi minor gitu. Nah ini, film ini tuh banyak diskusi kesananya gitu. Yang mengarah ke sebuah, apa ya, pembicaraan itu yang penting gitu, prosesnya gitu. Masalah nanti gambarnya makan petasan itu saya yakin tuh perasaannya udah mewakili segala macam pertanyaan-pertanyaan tentang si Menjadi Cina itu tadi gitu. Jadi, ya prosesnya emang agak-agak nggak wajar ya. Bukan yang kayak mencari karakter banget gitu ya kayak Ada pakem gitu. Sangat-sangat eksperimen lah. Banyak banget gitu eksperimen yang dilakukan di Babi Buta dari segala macam aspek. Dari teknis, produksi, Pemahaman karakter tadi, editing semuanya itu emang sangat-sangat liar sih. Saya ingat saya proses itu emang, kenapa saya ingat banget karena itu tidak terulang lagi gitu. Nggak, saya nggak pernah ngulangi, bisa ngulang kayak gitu lagi lah gitu. Ji, gue denger-denger lu lagi nggak pengen makan ya? Kenapa? Bosan. Hah? Nggak enak ya ayamnya? Sejak Kara ya, kan awalnya kan gue nggak terlalu mikirin filmnya, tapi setelah filmnya jadi, Buat gue filmnya komplit, energi semua orang yang kerja bareng disitu juga besar. Bahasa visual yang Edwin tampilkan di film-filmnya itu yang bikin, yang surprising buat gue gitu. Ladiah itu sangat-sangat bisa dipercaya gitu kalau dia udah bilang iya, ya dia akan kerjakan semaksimal mungkin. Ya selalu menarik, dan Edwin punya layer-layer bahasa gambar yang nggak biasa. Kemampuannya untuk observing itu juga penting gitu buat saya. Kadang-kadang seperti kayak misalnya kasusnya Zoo itu contohnya, karena dia yang lebih banyak di kebun binatang jadinya gitu. Banyak yang saya dapetin jadinya gitu, dan dia share itu gitu mengenai kebun binatang dari apa yang dia lihat gitu, point of view-nya dia gitu. Jadi saya pikir sih emang kemampuan observing itu kan sepertinya salah satu kemampuan yang penting lah gitu ya untuk filmmaker ya. Dan lah dia punya keinginan dan kemampuan untuk observe. Lihat gambar dalam film-filmnya Edwin, rasanya banyak gitu. Emosinya berlayer-layer.